Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horror tentang pesukihan kuntilanak. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Iksan adalah seorang pekerja keras. Dia pemuda yang jujur dan sopan meski hanya seorang kuli yang pendapatannya tak seberapa. Sifatnya itu membuat dia dikagumi oleh banyak wanita. Salah satunya adalah Hani. Kadis manis yang membuat pria selalu penasaran dibuatnya. Siang itu Iksan sedang memanggul muatan beras di salah satu lapak pasar Dukuh Rantang. Bu, ditaruh sini? Tanya Iksan ke pemilik warung. Hani yang sedang di warung saat itu untuk membeli beras lalu memperhatikannya. Selesai dengan pekerjaannya, Iksan langsung bergegas pergi untuk mengambil lagi barang sama milik warung. Apalagi, Neng? Tanya pemilik warung kepada Hani. Sudah, Bu. Ini saja, Bu. Bu, itu tadi siapa yang bawa beras? Tanya Hani penasaran. Oh, itu anaknya Mbah Marto yang rumahnya di pinggir sungai. Kenapa? Naksir ya. Koda Ibu pemilik warung sedikit meledek. Hani pun membayar belanjaannya lalu mencari-cari tukang panggul. Tapi, di siang hari yang ngetrik itu tak terlihat para pemanggul yang biasanya cukup banyak. Lalu, Hani melihat Iksan yang sedang berdiri setelah memanggul belanjaan pemilik lapang di sana. Mau tak mau karena dia sudah kelelahan. Hani akhirnya menghambil Iksan. Mas, aku minta tolong, ucap Hani. Minta tolong apa, Neng? Jawab Iksan. Bawakan ini ke bajaknya Kang Maman, balas Hani. Iksan segera memanggulnya sambil bergumam lirih. Siapa yang bisa menolak cewek senyatik ini? Apa, Mas? Tanya Hani yang pipinya memerah dan lalu-malu. Enggak. Sudah, mana saja yang mau dibawa? Saud Iksan. Mereka pun akhirnya keluar pasar menuju bajaknya Kang Maman. Berawal dari situ, mereka saling berkenalan dan menyukai satu sama lain. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Mereka memutuskan untuk menikah. Prosesnya sendiri dilakukan secara sederhana. Keluarga Hani yang sebenarnya tergolong orang berada awalnya menolak pernikahan itu. Namun, Hani sudah mantap untuk menikah dengan Iksan yang hanya anak buruh tani tanpa pekerjaan tetap. Cinta Iksan dan Hani bagaikan kisah Romeo dan Juliet. Mereka benar-benar saling mencintai tanpa mengenal batasan kasta. Bulan demi bulan mereka jalani tanpa ada percocokan yang serius. Hingga akhirnya, kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat manis seperti ibunya. Anak itu diberi nama Inggit Sally Wirawati. Gadis manis itu tumbuh besar dan semakin cantik. Namun, penghasilan Pak Iksan sudah tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan puncaknya ketika mereka sedang makan malam. Bu, Sally sudah ditanya wali kelas kapan mau bayar ujarnya. Gak ada. Sana minta sama bapak. Ibu gak tahu. Ujar Bu Hani. Nanti anduk. Bulan depan insya Allah dibayar. Jawab Pak Iksan sambil mengelus rambut Sally. Tapi pak, sebelum Sally menyelesaikan kalimatnya. Sudah. Biar besok bapak ketemu pak guru ya. Potong Pak Iksan. Karena kecewa, sang anak langsung pergi ke tempat tidur tanpa menyelesaikan makannya. Di selat-selat tidurnya, Bu Hani dan Pak Iksan berbincang singkat. Apa bapak gak coba mencari pekerjaan lain? Kebutuhan semakin banyak. Aku juga ingin dimanja seperti istri-istri lainnya. Pakai kalung, makan enak, serba ada, pelukuhani. Kerja apa, Bu? Bapak coba bisanya kerja seperti ini. Besok bapak coba tanya Pak Harsho. Semoga ada pekerjaan. Jawab Pak Iksan. Siang malam, Pak Iksan bekerja keras. Apa saja dia lakukan demi mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Tak jarang dia berangkat petang hingga pulang saat petang lagi. Tapi itu pun masih tak mampu mencukupi kebutuhannya. Sementara Bu Hani semakin berubah perangainya. Tetangganya selalu memanas-manasi dengan memakai perhiasan dan baju baru. Bahkan Bu Hani sering dihina. Kenapa mau dengan Pak Iksan yang hanya seorang anak buruh tani dengan kerja serabutan? Yang penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu juga. Hampir setiap hari Bu Hani meributkan masalah keuangan. Ia lebih sering marah-marah bahkan sering menyalahkan anaknya. Hani yang dulu dikenal ramah dan baik, Sekarang berubah total karena ekonominya tak kunjung membaik. Entah, harus bagaimana lagi Pak Iksan membahagiakan istrinya. Setiap dia pulang pasti kena marah. Anaknya juga selalu menjadi sasaran Bu Hani. Kadang dia dipukul dan disiksa. Setiap hari ada saja yang membuat Bu Hani marah. Meskipun karena hal sepele. Lagi itu saat Bu Hani ke pasar, Tak sengaja dia mendengar perbincangan seseorang yang menyebutkan Ada tetangganya yang melakukan pesugihan. Hingga terlintas di pikirannya untuk melakukan itu. Malam seperti biasa menjelang tidur. Kondisinya setiap hari seperti ini, Ibu bosan pelubuh Hani kepada suaminya. Mau bagaimana lagi Bu? Bapak sudah berusaha. Bapak kira Ibu sudah cukup. Bapak bingung bahas ini terus. Balas Pak Iksan sedikit kesal. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat Hingga Bu Hani berucap. Kenapa gak ikut pesugihan saja? Kayak dengan instan ucapnya. Kamu sudah gila Bu, itu musyrik. Gak baik. Sahut Pak Iksan. Ya sudah kalau Bapak gak mau. Serekan aku saja. Ibu sudah bosan seperti ini terus. Misalnya. Karena rasa cintanya, Mau tak mau Pak Iksan menuruti keinginan istrinya Untuk melakukan pesugihan. Setelah mencari tahu ke teman Bu Hani, Dia menyarankan pergi ke salah satu dukun yang ada di kampung sebelah Bernama Mbah Wayo. Keesokan harinya mereka kesana. Setelah beberapa lama mencari-cari, Akhirnya mereka bertemu dengan Mbah Wayo. Lalu mereka menceritakan maksud dan tujuannya. Begini Mbah, Hidup saya sudah lama seperti ini. Saya ingin berubah jadi kaya. Punya apa saja bisa. Ucap Bu Hani. Mudah. Tapi syaratnya susah. Jawab Mbah Wayo. Syaratnya apa Mbah? Tanya Bu Hani. Yang bisa bikin kamu kaya bukan saya. Tapi Mbah Pahing. Rumahnya di dalam hutan. Tegas Mbah Wayo. Dalam hutan. Sahut Pak Iksan. Hutan yang dimaksud itu memang terkenal oleh orang-orang yang mencari pesugihan. Di sana ada satu pesugihan yang tidak semua orang mau karena syaratnya sangat berat. Namun, Hasilnya setimpal. Syaratnya yang mengikat dan tidak bisa putus itu yang orang-orang hindari. Tapi tidak dengan Bu Hani. Dia malah sangat ingin melakukannya. Karena hasratnya tak terbendung untuk segera hidup serbak berkecukupan. Untuk menuju ke tempat Mbah Pahing pun sangat sulit. Mereka harus masuk ke dalam areal hutan yang lebat dan hampir tak terjamah. Medannya terjal dengan sisi kanan dan kiri adalah jurang yang mengangah. Salah satu syarat jika ingin bertemu Mbah Pahing harus di malam hari tanpa membawa apapun selain obor yang sudah tersedia di gerbang pintu masuk kaki gunung. Tepat hari Kamis malam Jumat, Bu Hani berangkat dengan Pak Iksan. Sementara, Sally dititipkan ke orang tua Bu Hani. Mereka masuk ke dalam hutan yang benar-benar gelap. Baru mereka di depan gerbang sudah terjadi hal-hal yang ganjil. Tepat di gerbang itu terlihat sosok pocong. Di tengah jalan juga ada yang isang memegangi kaki Pak Iksan sehingga membuatnya terjatuh. Kejadian-kejadian terjadi selama perjalanan itu sungguh membuat mereka ketakutan. Namun itu tak menyurutkan niat Bu Hani untuk melanjutkan bertemu dengan Mbah Pahing. Mereka terus melangkah hingga melihat pohon randu alas yang di batangnya ada sosok wanita seram sedang duduk. Sosok itu mengamati Bu Hani dan Pak Iksan. Ikut denganku saja, ucap sosok itu. Namun mereka tetap melangkah ke depan karena menurut Mbah Wayo jangan menanggapi apa yang mengajak atau memanggilnya. Akhirnya setelah beberapa lama, mereka menemukan gubuk yang sangat gelap. Hanya ada obor yang menyala di gubuk yang kecil dan kumuh itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan kemunculan sosok tinggi besar yang sedang mengeram dengan mata merah yang besar. Sosok itu berkata, Mau apa kalian kesini? Pergi! Bentak sosok yang menyerupai genderuwo itu. Maaf, saya kesini mau ketemu Mbah Pahing. Jawab Bu Hani dengan gemetar. Ada perlu apa? Tanya makhluk itu lagi. Aku mau kaya. Aku mau minta tolong sama Mbah. Jawab Bu Hani mantap. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Mereka lalu mengetuk pintu, tapi ternyata pintu itu tidak digunci. Di dalam rumah itu banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Anehnya, Mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas. Bu Hani pun dikagetkan dengan sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Sini, Sini aku antar ke bapak, Ucap anak kecil itu. Mereka mengikuti anak kecil itu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana bau kemenyan tercium sangat menyengat. Pak, ada orang mau minta kaya. Ucap anak kecil itu sambil tersenyum menyeringai. Bu Hani sempat terheran-heran. Karena dia bahkan belum mengatakan apapun. Tapi anak kecil itu sudah tahu. Duduk, Perintah Mbah Paing. Mau minta apa? Mengikat tidak putus? Atau putus mati satu? Lanjut Mbah Paing kepada Bu Hani dan Pak Iksan. Maksudnya Mbah? Tanya Pak Iksan. Tinggal pilih saja. Kalau tidak, Pergi. Tegas Mbah Paing. Mengikat tidak putus Mbah. Sahut Bu Hani cepat. Kesalahan yang dilakukan demi ketamakan duniawi Sudah menghilangkan akal sehat Bu Hani. Ia tak tahu bahwa sekalinya memilih. Tak bisa diganti atau dibatalkan. Ikut aku. Ucap Mbah Paing. Mereka bertiga lalu pergi melewati jalan setapak yang tadi dilewati Bu Hani dan Pak Iksan. Mereka ternyata menuju pohon randu alas. Randu alas adalah pohon randu yang sangat besar. Jika seseorang merentangan tangannya butuh 15 orang hingga bisa mengelilingi seluruh batangnya. Di bawah pohon itu Mbah Paing menyiapkan alat ritualnya. Memang, di balik pohon ada rumah pondok yang di samping kanannya terdapat sumur dan kendi berisi air. Kamu mandi di situ. Kalau ada yang ganggu, diam saja. Tidak usah digubris, ucap Mbah Paing. Benar saja. Gangguan di tempat itu begitu intens. Namun Bu Hani dan Pak Iksan mengacuhkannya. Setelah selesai Mbah Paing memanggil penunggu pohon randu alas yaitu sosok kuntilanak. Bu Hani mulai ketakutan ketika kuntilanak itu datang. Pak Iksan yang sudah merasa tidak nyaman dari awal, malah berencana membatalkan pesugihan itu. Namun pilihan itu sudah tak bisa diubah. Bu Hani pun semakin bertekad akan melakukan pesugihan itu. Mbah Paing mulai berinteraksi dengan sosok kuntilanak itu. Syaratnya adalah anak perempuan langsung dari lahirnya. Kalau tidak, semua keturunanmu akan mati. Setiap 15 tahun di bulan suruh, kamu harus memberikan darah baru lanjutnya. Syarat itu sifatnya mengikat. Jadi setiap 15 tahun harus mengorbankan satu anak perempuan lagi. Begitu seterusnya tak terputus hingga selamanya. Pak Iksan sebenarnya menolak dan siap menggantikan menjadi tumbalnya. Namun yang diputuhkan kuntilanak itu adalah darah anaknya yang perempuan. Gila kamu Bu, dia anak kita satu-satunya. Kamu kok tega sama anak sendiri? Ujar Pak Iksan. Sudah, diam kamu Pak. Yang penting aku kaya. Balas Bu Hani geram. Aku sanggup anak perempuanku tak sembelih. Lanjut Bu Hani. Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Semua menjadi sunyi. Mbah Paing pun hanya termenung tak mengatakan apapun. Cukup lama Mbah Paing terdiam. Bu Hani dan Pak Iksan hanya saling memandang. Dengan mata masih terpejam, Mbah Paing mulai berbicara. Kamis malam, kamu harus mengambil darah anakmu, ayam cemani, dan air dari tujuh sumur. Mereka pun akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Pak Iksan tak menyangka Bu Hani akan tega mengorbankan sang anak demi keinginannya itu. Lagi-lagi karena cinta, sekali dibentak istrinya, Pak Iksan langsung menurut. Tepat pukul 12 malam Jumat, ritual terakhir akan Bu Hani lakukan. Pak Iksan masih tetap menolak. Dari sore anaknya sudah dimanjah dan dibelai oleh bapaknya. Apapun dia minta, pasti akan dia berikan. Bu Hani sudah siap dengan semua perlengkapannya. Anaknya yang sedang tidur, langsung dibangunkan dan dibawa ke dapur. Air mata Pak Iksan tak terasa menetes. Rasanya sangat sedih akan kehilangan anak semata wayangnya. Namun tidak dengan Bu Hani, dia malah semakin berambisi dan emosional. Bawa ke sini, Pak, perintah Bu Hani. Ampun, Bu. Ampun. Aku salah apa? Tangiseli mengibah. Kamu mau kejadikan tumbal, teriak Bu Hani. Sally berusaha memberontak. Namun Bu Hani menamparnya dengan kencang hingga dia pingsan. Diseretnya tubuh Sally, sementara bapaknya hanya bisa melihat istrinya yang begitu tega. Tapi dia tak berbuat apa-apa. Seolah terhipnotis. Karena cintanya yang begitu besar. Ikat tali, Pak, ucap Bu Hani. Pak Iksan mengikat tubuh anaknya di atas meja. Tepat di bawah lehernya terdapat mangkok. Sally pun terbangun. Salahku apa, Pak? Ampun, Pak. Ampun. Suaranya memelas. Akan tetapi, Pak Iksan terus mengikatnya dengan kencang. Sudah belum, Pak? Lampat sekali. Ucap Bu Hani. Kepala anaknya ditutupi dengan kain dan mulutnya juga disumpal dengan kain. Sekali lagi, Sekali lagi, Anaknya dipukul oleh Bu Hani hingga pingsan. Bu Hani mulai menggorok leher anaknya sampai badannya mengejang. Terputuslah nafas dari anaknya terdengar suara menggorok seperti hewan yang disembelih. Sangat ngeri dan ngilu jika dibayangkan. Lalu mayat anak itu dimakamkan di dalam rumah. Tepatnya di dapur. Sedangkan kepalanya dipisah dan dikubur di depan pintu rumah. Entah bagaimana ceritanya. Hingga tetangga tak ada yang mendengar tragedi memilukan itu. Atau ceritan-ceritan Sally yang meminta tolong dan ampun. Ketika Pak Iksan menguburkan tubuh anaknya, tak terasa air matanya menetes. Dia benar-benar menyesali apa yang telah dia lakukan kepada anaknya. Namun berbeda dengan Bu Hani. Dia malah merasa lega dan sumberingah. Aku akan jadi kaya. Ucap Bu Hani dengan tersenyum. Setelah tragedi itu, Bu Hani dan Pak Iksan hidupnya mulai berubah. Mereka mulai membangun rumah yang lebih besar. Mereka memiliki apapun yang diinginkan. Hari demi hari, Harta mereka semakin bertambah. Tetangga pun tak ada yang menaruh curiga. Karena mereka sering memberikan pinggisan atau bantuan. Apapun yang mereka beli, Pasti akan dibagikan sebagian ke tetangganya. Bu Hani mulai asyik dengan dunianya. Sampai dia lupa akan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan selama ini dia belum dikaruniai anak lagi. Entah kebetulan atau memang maluk itu yang sengaja membuatnya seperti itu. Malam itu, Tepat malam satu suruh, Bu Hani sudah mulai gelisah. Angin kencang seperti berhembus ke dalam rumah. Tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka. Kamu tak menempat di janji. Teriak kuntilanak itu dengan suara yang menggema. Maaf, Aku sudah berusaha, Tapi belum dikasih. Coba Bu Hani dengan ketakutan. Tidak bisa. Kalau tidak bisa memberikan darahmu yang aku ambil. Ucap maluk itu marah. Akhirnya maluk itu pergi dan berjanji akan kesini lagi. Gimana ini pak? Ibu belum dikasih anak lagi. Ucap Bu Hani ketakutan. Gak tahu. Itu keputusanmu dulu. Aku sudah gak bisa ikut campur. Ajo Pak Iksan. Bu Hani mulai kelimpungan. Dia bingung dan gelisah Bagaimana cara memutus kontrak Yang sudah terlanjur mengikat. Dia sempat kembah wayo. Namun beliau tak bisa menolongnya. Ketempat lain pun juga tak ada yang sanggup. Malam itu adalah malam terakhir Bu Hani. Kuntilanak itu datang lagi. Mana darahnya? Mana darahnya? Teriak Kuntilanak itu dengan suara yang menyeramkan. Sementara itu Pak Iksan sedang keluar. Melihat Bu Hani yang hanya bisa pasrah. Kuntilanak itu melemparnya ke tembok dengan penuh amarah. Berulang kali Bu Hani mencoba berdiri dan berusaha lari. Namun gagal. Karena Kuntilanak itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Kuntilanak itu lalu mencoba berdiri dan berusaha lari. Kuntilanak itu sangat kesakitan sendirian. Kuntilanak itu dengan rakusnya meminum darah Bu Hani yang keluar dari tenggorokannya. Tubuh Bu Hani mengejang seperti saat dia menyembelih anak kandungnya sendiri dahulu. Bu Hani akhirnya tewas di tangan Kuntilanak itu. Tapi kontraknya masih belum selesai dan akan masih terus berlanjut. Pak Iksan yang baru pulang terkejut melihat istrinya dengan kondisi seperti itu. Dia segera meminta tolong ke warga setempat. Kesokan harinya jenazah Bu Hani dikubur di pekarangan belakang rumahnya. Lambat laun hartanya mulai berkurang. Namun Kuntilanak itu selalu hadir di rumahnya untuk meminta tumbal. Pak Iksan selalu diteror. Siang dan malam dia selalu diganggu hingga akhirnya dia memutuskan menjual rumah itu. Pak Iksan pun menikah lagi. Namun teror Kuntilanak itu masih tak terhenti. Hingga tak lama kemudian Pak Iksan akhirnya mati di tangan Kuntilanak itu. Dengan cara yang sama dengan mantan istrinya dahulu. Sedangkan istri barunya yang sedang hamil tua kembali ke rumah orang tuanya. Istri kedua Pak Iksan melahirkan anak laki-laki yang diberinya nama Wiguna Aksan. Demikianlah kematian tragis setelah sang suami istri yang memakai pesukihan Kuntilanak. Mereka dengan tega menyembelih anaknya sendiri hanya demi kekayaan. Buat kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.